Intro Selanjutnya Idul Adha menjadi salah satu momen untuk saling berbagi, baik itu berbagi hewan kurban maupun daging kurban. Hal inilah yang rutin dilakukan anggota DPRD Karsel Muhammad Yanni Helmi atau yang akrab di Sapa Paman Yanni, yang kembali membagikan daging kurban untuk masyarakat sekitar dengan menyembeli dua ekor sapi di kediamannya jalan Sungai Cinga Banjarmasin. Berbagi kebahagiaan di momentum Hai Rai Idul Adha nampaknya sudah menjadi kegiatan rutin bagi salah satu anggota DPRD Karsel Muhammad Yanni Helmi atau yang akrab di Sapa Paman Yanni. Hal ini terbukti dengan dilaksanakannya kembali ibadah kurban dengan menyembeli dua ekor sapi di kediamannya jalan Sungai Cinga Banjarmasin. Pantauan Banjar TV, Senin 11 Juli 2022, penyembelihan hewan kurban dilaksanakan secara gotong royong oleh warga setempat. Prosesi penyembelian hewan kurban pun terbilang berbeda dan menarik dari biasanya. Pasalnya diawali dengan tradisi adat banjar yakni piduduk yang berisi beras, gula merah, dan kelapa tua, serta air kembang dengan harapan ketika prosesi penyembelihan dapat berjalan lancar. Menurut Paman Yanni, untuk tahun ini ada dua ekor sapi yang disembeli dan dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat sekitar. Selain di Banjarmasin, anggota Fransi Golkar ini juga melakukan penyembelihan di daerah pemilihannya, yakni kota baru dan tanah humu yang masing-masing satu ekor sapi. Tahun ini kami melaksanakan ibadah kurban ada di utama kebat. Hari ini kita mengadakan kurban di jalan sungai singa di Banyang. Ada dua ekor dan nanti besok kita akan berjalan ke Dapir, yaitu ke Kabupaten Kota Maut, sepertinya di Kuala Sikam, di Biasa Sampium, itu satu ekor, selesai pada hari yang sama kita mengembang lagi ke Kabupaten Kota Maut, kita melaksanakan kurban lagi yang terakhir, itu ada satu ekor juga di Rekamatan Sintang 4, desa atau jalan di Moktober, Kabupaten Kota Maut. Jadi totalnya ada empat ekor? yang kita kurbankan. Rencananya disalurkan ke mana saja Pak Man? Untuk di wilayah ini, di Banjarmasin, itu di seputaran jalan sungai singa, itu ada sekitar 250 lebih ya, antong yang ada yang diusahkan. Rencananya itu ada setengah kilo, baru kita berbumpus. Lebih jauh M.Yani Halmi berharap melalui ibadah kurban, kali ini setidaknya dapat memberikan sebuah pelajaran, yakni kehilasan lewat sebagian rezeki yang telah diberikan, kemudian dibagikan kepada sesama, sehingga harapannya juga membawa keberkahan. Jangan lupa subscribe, like, like, share, dan subscribe, like, share, dan subscribe, like, share, dan subscribe ya!